Indonesia makin maju mantap ruang guru ruang guru ruang guru ruang guru Menteri Pertahanan Prabowo dilaporkan berupaya melakukan penawaran pembelian 15 pesawat tempur Euro Victor Taipon bekas milik Angkatan Udara Austria Jadi tentunya bagi kalian semua sudah tahu terkait hal ini karena sudah ramai diperbincangkan baik di dunia maya di dunia nyata maupun di dunia gaib Jadi seperti itulah upaya memborong pesawat tempur berjenis tren satu tersebut Diajukan Prabowo melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan Austria Claudia Denner Nah brand usut punya usut Penawaran pembelian tersebut telah dilaporkan media Austria Kronen Zeitung Sabtu 18 bulan 7 kemarin brand yang memuat surat penawaran yang diajukan Bapak Prabowo Dalam surat tersebut dilangsir dari kompas saya ingin menawarkan membeli 15 pesawat tersebut untuk TNI Angkatan Udara Dan semoga proposal saya ini menjadi pertimbangan resmi Jadi seperti itulah yang ditulis oleh Bapak Prabowo brand Nah brand ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas Karena apa brand di dalam pembelian ini terdapat bro dan kontra Tapi sebelum lanjut agar kita tidak gendang brand siapkan kopi dan nikmatin videonya Usut punya usut brand dalam surat berkop Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tertanggal 10 Juli tahun 2020 yang ditanda tangani Prabowo Subianto itu Disebut bahwa bangsa Indonesia tengah berupaya memenuhi kebutuhan organisasi angkatan bersenjata Nah brand Prabowo mendapat informasi bahwa Austria memiliki pesawat tempur daipon yang dibeli pada tahun 2002 Saat ini Austria memiliki 15 pesawat itu Sementara itu Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Joko Burwanto menolak untuk berkomentar brand Nah ini orang menhan menolak untuk memberikan komentar Bagaimana menurut kalian terkait hal ini brand? Silahkan aduk baca di kolom komentar Begitu juga dengan curu bicara Prabowo Subianto Dhanil Simanjuta Senin tanggal 20 kemarin yang menolak untuk berkomentar terkait dengan penawaran pembelian tersebut Jadi orang-orang menhan menolak untuk berkomentar Mimin pun ikut bingung ini mau jadi beli atau tidak beli Kalau menurut Mimin dibeli juga tidak apa-apa Bagaimana Papa Kardun ini harus memberikan tanggapan terkait Indonesia beli Eurovictor Taipon Bagaimana Papa Kardun? Ya mendingan beli sempak bekas aja Yowes lah Pren pokoknya Mimin ngikut Papa Kardun saja Nah Pren di Austria pesawat Eurovictor Taipon berjenis tren 1 itu menuai polimik di dalam negeri Jadi intinya Eurovictor yang akan dibeli Indonesia itu disana sudah terjadi masalah Diberitakan harian yang mengutip media lokan Grand Zaitung Pengoperasian jet tempur Eurovictor Taipon jadi perdebatan publik di Austria Karena mahalnya biaya operasional jet tempur tersebut Ya tentunya kadang dikorupsi lah Pren seperti itu Biaya operasional mencapai 80 ribu euro atau setara 1,3 miliar per jam Sehingga dianggap memboroskan anggaran negara Ya kalau boros dibuang saja Mimin setuju nih Nah Pren pada tahun 2017 lalu Menden Austria mengatakan akan memensiunkan 15 tren 1 Eurovictor Taipon tahun 2020 Namun pada 6 Juli Kementerian Pertahanan Austria mengatakan mereka akan mempertahankan pesawat T-Pon ini Karena ada kontrak dengan Airbus Yang jika diputuskan akan memakai biaya penalti Nah Pren sementara itu untuk ekspor di luar Eropa Harga mencapai 124 juta dolar Amerika Serikat Atau setara 1,84 briliun rupiah Jika krus rupiah yakni 14.800 senilai 1,8 briliun Ini duit atau down Pren untuk harga Taipon tersebut Harga bisa jauh lebih tinggi tergantung penambahan fitur sistem dan perangkat lain dalam pesawat Termasuk pakai sejumlah senjata yang melekat di pesawat Jadi kalau pesawat tempur tanpa senjata bagaikan macan yang ompong Bagaimana menurut kalian terkait hal ini silahkan adu baju di kolom komentar Harga pesawat juga bergantung pada masa pakai pesawat Prabowo sendiri berminat membeli pesawat bekas pakai Angkatan Udara Austria Sehingga harganya masih bergantung pada negosiasi kedua belah pihak Nah ini ada yang menarik dari anggota komisi 1 DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan jika informasi tentang surat Menhan itu benar Menhan harus menghentikan rencana pembelian pesawat bekas tersebut Jadi orang DPR minta dihentikan brand Bagaimana ini menurutmu terkait hal ini? Tambah bajuannya di kolom komentar Tubagus mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang industri pertahanan Di Undang-Undang itu disebut tentang perlunya adanya Transfer of Technology, Offset, dan Imbal Dagang Jadi orang DPR minta yang seperti itu brand Jadi ada Imbal Dagang, ada Transfer of Technology Hal-hal sulit dimungkinkan jika Indonesia membeli persenjataan bekas Jadi jika Indonesia membeli persenjataan bekas brand Tidak mendapatkan Transfer of Technology Jadi kalian sependapat dengan orang DPR atau tidak? Silahkan adu baju di kolom komentar Nah brand, DPR dan pemerintah sudah berkomitmen Kita tidak lagi akan beli pesawat bekas Jadi hibah dari Amerika Seperti F-16 yang akan dihibahkan brand Itu tentunya bisa jadi dibatalkan Karena Indonesia tidak mau membeli pesawat bekas Karena tidak ada Transfer of Technology Nah pertimbangan lain jika membeli pesawat bekas Kata Hasan Udin adalah masalah tahun hidup dan suku cadang Serta pemeliharaan Dia mengatakan sampai saat ini Program pengadaan pesawat tempur yang telah disetuju DPR adalah Pengadaan Sukai Su-35 dan kerjasama dengan Korea Selatan Membuat pesawat tempur generasi keempat Yakni pesawat tempur KF-8 brand Nah brand, itu tadi pembahasan admin seputar Pembelian 15 pesawat tempur bekas Austria Yakni Eurovictor Taipon Yang akan dibeli-beli Prabowo Mengenai polemik di dalam negeri brand Bagaimana menurut kalian brand terkait hal ini? Silahkan adu baju di kolom komentar Nah brand, oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time Bye